Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat ya di kesempatan kali ini kami akan mereview new honda bit dilak green ya guys varian terbaru di tipe bit di 2023 ini ya namun sebelumnya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan terima kasih yang telah subscribe semoga dilanjarkan rezekinya ya guys langsung saja untuk bagian kepala ada warna hitam glossy bagian tengah ada tulisan honda berwarna putih diatasnya lalu bagian samping ada warna hijau gedop lanjut lagi bagian cover lampu ada wajau dope juga seperti ini guys untuk menambahkan deluxe green ya guys tentu untuk faring samping ada tulisan honda seperti ini guys tanpa ada stripping ya terputus disini ya untuk covernya lalu bagian sliver depan bergaris-garis seperti ini tanpa ada tulisannya menambah sporty ya untuk garis-garisnya lalu untuk lampu utamnya menggunakan lampu led ataupun led sangat terang sekali di malam hari ini ya guys untuk lampu lednya seperti ini lalu untuk bagian rating masih menggunakan lipe bolam dengan mica luarnya seperti ini bergaris-garis juga lalu untuk dihasilannya berwarna hitam-garis ya guys berbahan belasih kasar sampai bawah sini lalu untuk pembelian baru mendapatkan cover plat nomor lalu pengereman belakang menggunakan trombol dengan dilengkapi dengan tuas kunci pakar parkir lalu untuk depan cakram ya guys kita lanjut lagi di bagian bawah ada sesuatu yang di depan menggunakan teleskopik berwarna hitam seperti ini untuk shocknya kemudian untuk rib depan menggunakan cakram ya guys untuk disperang seperti ini lalu untuk kalipernya berwarna hitam berterusan isin ya guys single piston setelah lanjut lagi di bagian bahan depan berukuran 80x90 rang 14 dengan tipe bantu bus ya guys lalu untuk velgnya seperti ini berwarna hitam dop setelah lanjut lagi di bagian speedometer menggunakan kombinasi digital ya guys kombinasi analog digital untuk covernya sendiri berwarna hitam glossy lalu bagian samping berwarna hitam dop dengan plastik kasar ya guys kalau ada tombol jarak jauh-jauh pendek klakson dan juga rating ya guys untuk hand gripnya masih sama lalu untuk tekanan ada ISS ataupun tombol ISS karena ini sudah tipe tertinggi ataupun tipe dilak sudah dilengkapi dengan ISS lalu fitur selanjutnya adalah outlet power ataupun pengecasan ya di bagian kanan seperti ini guys ada penutupnya karena ini tipe termahal sudah dilengkapi dengan pengecasan lalu untuk pengamannya menggunakan kunci kontak manual ya guys mendapatkan 2 kunci kontak manual seperti ini lalu penutupnya sepertinya guys masih manual lalu untuk pengebukan jok ada di samping kunci kontak ya guys seperti ini di bagian kiri ada raknya ataupun dashboard tanpa penutup ya untuk tengahnya ada function hook lalu untuk cover lantainya seperti ini guys berbinti-binti untuk bagian tengah ada akinya lalu bagian di bawah jok bagian berwarna hitam berwarna hitam berwarna berwarna kasar ya guys lalu untuk bagian samping belakang berwarna hijau top dengan emblem mewah beraturan beat dan idling stop ya guys untuk emblemnya sendiri berwarna silver seperti ini guys lalu bawahnya ada tulisan idling stop berwarna putih seperti ini untuk penampakan dari samping sebelah kiri lalu lanjut lagi bagian lampu belakang ataupun stop lamp masih sama menggunakan tipe bulam untuk bagian tengah yang berwarna enak untuk ratingnya seperti ini ya guys masih menggunakan bulam lalu ada garis-garisnya untuk bagian mica bawahnya lagi ada tulisan dunda berwarna putih lampu plat nomor dan juga mata kucing ya guys lalu karena plus mendebarkan cover plat nomor untuk mesinnya sendiri berkapasitas 110 cc dengan mesin 4 langkah dengan sistem ISP ataupun SSN Hand Smart Power untuk starter yang sendiri sudah halus ya guys lalu untuk tipe beat menggunakan kickstarter ya guys masih digunakan lebih dengan kickstarter untuk cover filternya berwarna hitam top cover CPT berwarna hitam top seperti ini ya guys selanjutnya bagian bahan belakang berukuran 90x90 ring 14 dengan tipe bahan tubeless lalu untuk backnya juga berwarna hitam top untuk program sebelakang menggunakan tipe trommel untuk suspensi belakang menggunakan tipe single shock ya seperti ini untuk bagian penampakan bagian samping kanan seperti ini guys untuk pendinginnya masih menggunakan kunci pendingin undara ataupun kipas belum tinggal lagi dengan radiator ya lalu untuk cover filter seperti ini ada polanya ataupun seperti karbon untuk konal potensi berwarna hitam top kebagian bagasi berukuran 12 liter untuk pembelian baru mendapatkan sepion nyala seperti ini ya guys lalu ada nanti tulkit helm jaket dan juga buku panduan pemilik lalu untuk tanggih bahan bakar 4,2 liter cukup banyak juga penemungannya lantuk berbelakang berwarna hitam seperti ini dilapisi karet ya guys lalu untuk harganya di bidilak 2023 ini berwarna green harganya adalah 19.935.000 rupiah untuk cashbacknya tergantung program dealer-nya masing-masing ya guys untuk informasi hari ini cukup sekian dulu semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan juga komen semoga teman-teman dimanukan untuk membeli kendaraan yang diinginkan ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih guys